Selamat sore, selamat sore, pemirsa semuanya. Seseorang ini kami kunjungan ke kebun kelompok tani yang ada di desa apa? Di dusun apa? Dusun Margimulyo. Dusun Margimulyo, desa Tunggal Bakti. Ini hari ini kunjungan ke kelompok tani ke empat tempat loh. Dari kebun sawit, kebun sawit, ternak sapi, ke sini tiga berarti, tiga tempat ya. Tiga tempatnya ini sedikit berbincang. Bicara dengan siapa mas? Pak Puguh Effendi. Pak Puguh Effendi. Nah, belu ini adalah salah satu kelompok tani yang membudidayakan Horty ya. Salah satunya ini kebun terung. Kebun terung ini sudah berapa kali panen ini? Ini hitungannya kalau tidak dihitung, cuma sudah ada tiga bulan masa panen. Wih, gila. Tiga bulan pemirsa masa panennya. Ya, luar biasa. Ini dengan menggunakan pupuk apa, Mas? Ini NVK 1660. NVK 1660. Nah, dari luas seperti ini, ini berapa ribu? Ini populasi 2.500. 2.500. Hasilnya mungkin perkiraan sudah ada tiga ton lebih. 2.500 pohon. Ini seluas ini semuanya. 12. Berapa tadi? 2.500. 2.500 dengan kurang lebih sekitar tiga ton. Tiga ton lebih. Tiga ton kali berapa? 10.000. 10? Yang A, 10.000. B, 5.000. B, 5.000. Berarti kurang lebih sekitar 15.000.000 ya? Eh, apa? 30.000. 30.000.000 lebih. Kurang lebih sekitar. Kalau A-nya 30.000.000. A-nya itu 30.000.000 pemirsa. Hasilnya itu kurang lebih 30.000.000an. Dari A-nya. Belum lagi B atau C. Ini kan juga sudah hampir buah akhir ya. Sudah hampir buah. Luar biasa pemirsa. Nah, inilah salah satu petani-petani unggulan yang kita jumpai di desa Tunggal Bakti ini. Memang sangat luar biasa. Dan ini patut kita contoh di masa pandemik yang sekarang ini justru dibandingkan dengan pekerjaan-pekerja lain ini betani malah lebih berpotensi untuk kita punya penghasilan. Dan juga punya kebebasan waktu dan juga finansial pemirsa. Nah, ini boleh dikesanakan. Ini selain terung juga ada timun, daun sup, seledri. Seledri apa itu tadi? Seledri namanya. Seledri. Ya, seledri. Apa, timun? Timun. Cabai. Cabai ya? Cuma cabai sudah akhir panen. Oh, cabai. Itu apa namanya yang ke sana? Itu terung kah? Itu terung lagi. Terung juga. Terung baru ya? Terung baru. Terung baru. Ini sudah panen kah yang di sana? Baru dapat mungkin baru dapat sekitar 20 kiloan. Sekitar 20 kilo? Baru panen pertama. Nah, ini sedikit mas yang mau kami tanyakan rahasianya nih. Rahasia untuk bisa kita sukses berkebun terung. Ini kan terung ini sebetulnya banyak kendala. Ya, sangat banyak. Terutama di layu daun. Iya. Ini apa kunci suksesnya supaya kita tidak terserang dari jamur itu? Untuk pengelolaan tanah pada awalnya saya kasih abu. Abu bakar. Pada saat menyemai dikasih trikoderma. Trikoderma. Dikasih trikoderma. Nanti mau tanam dicelup lagi trikoderma. Dulu direndam. Bibitnya tuh? Iya, bibitnya kurang lebih. Ya, mungkin 10 atau 15 menit. Cuman masing-masing orang kadang... Ya, pasti beda ini ya kan? Ada beda pendapat. Karena mungkin uji cobanya juga. Mungkin beda-beda kan? Ya, kalau saya alhamdulillah dengan cara itu kok... Kok apa ini? Bagus. Oh iya, iya, iya. Dengan pengalaman dulu, dulu pernah dapat populasi sekitar 6.000. Pernah sampai habis panen tuh dapat 15 ton pernah. Wih! Dapat 15 ton pemiarasa luar biasa. Itu kali 10.000 bayangkan aja. Udah luar biasa. Ini masih harga 8.000 dulu. 8.000. Tapi untuk totalnya 100 jutaan lebih. 100 jutaan lebih gila pemiarasa itu soal putaran. Modal berapa? Modal hanya 13 jutaan lebih. 13 jutaan? Modal 13 jutaan, kita punya penghasilan 100 jutaan. Gila pemiarasa. Nah, ini kita harus banyak-banyak belajar lagi ya. Apalagi ini mau diganti apa nih? Ini rencana cabai. Rencana cabai? Cabai besar. Luar biasa. Ini cabai cakra. Ini gak banyak. Ini modal. Ini hanya 4 jutaan modal. Ini modal hanya 4 jutaan? Iya. 4 jutaan. Dapatnya kurang lebih mungkin kalau total lebih 40-an dapat. 40-an dapat? Satu musim. Satu musim. Luar biasa pemiarasa. Waduh. Ini kita harus banyak-banyak belajar. Harus banyak-banyak berguru. Karena memang rahasia ya. Rahasia kunci sukses. Mungkin salah satunya lah. Salah satu bukan hanya ulet saja. Tekun saja. Tapi juga memang tekad niat yang kuat dengan kerja keras itu benar-benar kita harus berimbang. Sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal. Betul ya? Dan ini pemiarasa. Bukan hanya terung saja. Belum ini juga punya sawit, punya karet, juga punya cabai. Ini gimana kalau sawah ada gak? Sawah untuk saat ini dulu ada. Ya, dulu ada. Kalau gak mampu tenaganya. Di sini saat tenaga sangat susah. Ya, ya. Jadi lebih fokus kita di Horti. Gara-gara porang. Nah, ini untuk pemasaran sendiri nih. Ini kan pembayangnya kecamatan. Untuk pemasaran saya banyak-banyak ini. Banyak apa? Banyak relasi ya kan? Ya, ya. Jadi ngambil ke sini. Jadi orang datang ke sini ke tebun. Inilah pemiarasa hebatnya. Ya, kita tidak harus jadi petani itu. Kemana sih ngejual susah? Sebetulnya yang susah dijual yang tidak ditanam. Betul ya? Intinya jangan malu jadi petani. Nah, ini tuh jangan malu jadi petani. Jangan malu jadi petani. Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Pugul FND. Pak Pugul FND. Ya, terima kasih atas silaturahminya, Pak Pugul FND. Ya, semoga ini benar-benar bisa menjadi petani yang sukses. Dan juga bisa menjadi menginspirasi petani-petani milenial. Khusus nih, kaula muda. Yang baru pemula mau jadi petani. Jangan gengsi menjadi petani. Kenapa? Petani bisa meraih ratusan juta penghasilan dari sekali kitab putaran. Ini luar biasa banget. Nah, jadi sekali lagi pesan kepada teman-teman. Terutama adik-adik kaula muda yang mau mencoba untuk menjadi petani. Ayo kita jadi petani. Tidak sedikit petani-petani yang sukses. Bahkan sekarang menjadi garda terdepan di masa COVID-19 ini. Baik, Pak Pugul FND. Mungkin ada pesan untuk adik-adik di luar sana yang baru pertama mau menjadi petani. Silahkan. Terutama khusus untuk anak-anak muda yang jangan malu jadi petani. Petani pertama sangat asik. Yang kedua hasilnya sangat menjanjikan. Wah, luar biasa. Petani sangat asik. Dan hasilnya sangat menjanjikan. Terutama di waktu ya. Waktu kita bebas. Kita bebas. Kita melihat tanaman kita hijau bisa terhibur. Wah, luar biasa. Hasilnya pun sangat menjanjikan. Alhamdulillah. Pak Pugul FND, terima kasih atas waktunya. Ini juga sudah jam 5. Kami pun sudah siap-siap pulang. Ini seharian ini. Keliling. Terima kasih. Sukses Pak Pemirsa. Pak Pemirsa itulah bincang-bincang kami dengan salah satu kelompok tani andalan atau kelompok tani unggulan di desa Tunggal Bakti. Sekali lagi, salam sukses. Terutama untuk kaula muda atau teman-teman petani milenial yang mau belajar bertani. Silahkan nanti bisa belajar di Youtube kami atau di kontak kami. Silahkan kontak ke person kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.